Shalom Crossleg People, sungguh senang dapat berjumpa dengan Anda di minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Manyard. Kami juga memberikan apresiasi bagi Anda jemaat yang sudah mempersiapkan diri, hadir lebih awal sebelum kebaktian dimulai. Bersama saya Reni Surya Putra, inilah Wartalisan edisi 22 Desember 2019. Bersama saya Reni Surya Putra, inilah Wartalisan edisi 22 Desember 2019. Sukacita dan Kasih Yang Sejati. Marilah kita bersekutu dan berbakti pada ibadah malam Natal tanggal 24 Desember dan juga perayaan Natal tanggal 25 Desember. Marilah kita lebih menghayati tentang kelahiran Kristus yang selalu hadir dan membawa damai sukacita yang sejati. Marilah kita bersekutu dan bersekutu bagian tentang kelahiran Kristus yang selalu hadir dan bahawa dolar kita. Marilah kita bersekutu dan bersekutu dan berkutu bagian 2020. Marilah kita bersekutu bagian 39 Desember 2019. Marilah saya bersekutu dan bersekutu bagian kelahiran Kristus yang selalu hadir. Terima kasih. 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 Halo, Mak. Iya, aku tadi udah meeting Carol kok untuk beli wine-nya. Loh, ini Papa udah beli wine ke Sukarno, Mama. Apa-apa? Cuman, seneng nggak, Mak? Seneng banget, Mak. Terima kasih, ya, Pak. Ya, Mak. I love you. I love you, Mak. And I think, boy. Mak. Awe. Yeah. I love you. Mari ajak putra dan putri Anda untuk bersama-sama merayakan tahun baru dalam Kebaktian Tahun Baru Komisi Anak pada hari Minggu 5 Januari pukul setengah 10 pagi di GKI Manyar dengan tema Persembahan Yang Hidup. Bagi kelas batita hingga kelas 2 SD kebaktian akan diadakan di GSK Lantai 3 dan bagi kelas 3 SD hingga Tunas Remaja kebaktian akan diadakan di GSK Lantai 1 GKI Manyar. Bagaimana seharusnya gereja reformasi memandang dirinya dan mengambil peran di tengah masyarakat Indonesia yang plural saat ini? Perlukah gereja reformasi melakukan kontekstualisasi terhadap tradisi dan doktrin kalvinis yang diwarisinya? Jangan lewatkan untuk hadir dalam seminar Jati Diri Gereja Reformasi di Tengah Masyarakat Plural pada hari Sabtu 11 Januari mulai pukul 9 pagi hingga 7 sore di GKI Manyar. Seminar ini akan menghadirkan Pendeta Yakub Trihandoko dan Pendeta Yoas Adi Prasetya sebagai pembicara dengan moderator Pendeta Linda Wati Mismanto. Jemaat yang rindu untuk hadir dapat mendaftarkan diri melalui link j.mp.jati.diri.reformasi atau melalui QR Code yang terdapat dalam warta jemaat. Komunitas Badminton Komisi Dewasa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam Turnamen Badminton Internal GKI Manyar yang telah berjalan dengan baik. Kami juga menyambut kehadiran jemaat untuk berolahraga badminton bersama di Gorel Syadai setiap hari minggu mulai pukul 2 hingga 5 sore. Sekian warta untuk minggu ini. Kiranya kita semakin melihat dan mengalami kasih Allah yang sejati di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan. Selamat merayakan Advent yang keempat. Have a blessed Sunday and together we are building Christlike people. Terima kasih telah menonton!